Intro Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya Jun dan ngomongin soal smartphone adapter ya ada 2 tipe yang dijual di Java Indotex yang pertama adalah Celestron Basic Smartphone Adapter 1,25 inci yang dijual seharga Rp650.000 dan Celestron Neck YZ 3X Smartphone Adapter 1,25 yang dijual seharga Rp1,75 juta besok-besok saya kalau ada rejeki mau nyobain beli yang Celestron Neck YZ ya karena saya penasaran dengan harganya yang semahal itu tapi kali ini saya mau bahas yang Celestron Basic Smartphone Adapter 1,25 inci terlebih dahulu sebenarnya ini smartphone adapter bawaan dari paketnya Celestron Asomaster 130EQ kemarin buat teman-teman kalau ingin membeli smartphone adapternya aja bisa seharga Rp650.000 di Java Indotex link saya sertakan di deskripsi langsung aja saya buka smartphone adapternya dan seperti biasa kalian mendapatkan sebuah manual instruction buat teman-teman yang mau baca silahkan tinggal di pause aja videonya dan saya ambil Celestron Smartphone Adapternya ya disini ada logo Celestronnya materialnya bagus dari bahan aluminium ya saya kasih magnet nggak nempel jadi aman dari karat tapi sayang di bagian smartphone klemnya ini bahannya masih ABS ya jadi yang materialnya aluminium ini hanya di episk klemnya doang ya lalu ukuran episk klemnya ini dari ukuran 20mm hingga 45mm sehingga muat untuk lensa episk ukuran 0,79 hingga 1,77 inci jadi bisa untuk sporting scope, travel scope, monokuler, tropong, binokuler dan juga bisa untuk mikroskop smartphone adapter ini semi-duaksis ya kenapa saya bilang semi-duaksis? karena dia ini sebenarnya hanya bisa naik turun saja untuk menggeser kanan-kiri bisa dengan cara sedikit memutar bagian episk klem ya seperti ini menggeser kanan-kirinya lalu untuk smartphone klemnya ini muat dari ukuran 55 hingga 97mm sayangnya untuk penahan bagian sampingnya ini pendek hanya 1 cm saja jadi untuk memasang smartphone saya sarankan untuk melepaskan hard case terlebih dahulu lalu memasang smartphone dan sayangnya juga ini nggak ada penahan di bagian bawah jadi HP kalian rawan terjatuh solusinya mudah dengan membeli plug besi lubang di marketplace ada, di toko bangunan juga ada harganya mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 saja lalu buka baut bagian thumbscrew dan selempitkan seperti ini maka sekarang smartphone anda lebih aman dari resiko jatuh karena ada penahan di bagian bawahnya lalu dari pabrikan di bagian dratnya ini belum ada pelumasnya ya kalian bisa menambahkan pelumas sendiri agar smartphone adapter kalian lebih awet dan tahan lama dan sekarang saya coba pasang ke teleskop saya ya oke teman-teman semuanya seperti ini penampakan smartphone adapternya dan apabila teman-teman mendapati sebuah fiknet disk kelininya seperti ini mudah saja tinggal dimundurkan saja bagian ininya nah maka teman-teman sudah mendapatkan gambar yang full ya seperti ini sudah tidak ada fiknet di bagian sampingnya oke teman-teman semuanya sekarang smartphone saya sudah terpasang di teleskop dengan tambahan basic smartphone adapter 1,25 inci dapat dibeli di java indotek link saya sertakan di deskripsi dan sekarang saya coba melakukan pengamatan dan sampai ketemu di video berikutnya bye selamat menikmati 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 selamat menikmati